Musik Saya berada di kawasan Lembang untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Ketika bulan lalu saya melewati pernikahan Perak dan banyak orang mengenal saya, wah ini pernikahannya waktunya sih perak tapi kualitasnya bintang lima lebih daripada emas permata ini. Lalu mereka bertanya, apa sih Pak Jarod rahasianya kok bisa menikah dengan perbedaan yang sangat tajam dan menikmati hubungan pernikahan yang bahagia. Berbicara pasangan yang memiliki perbedaan, mungkin saya ini sampel yang sempurna dengan perbedaan yang luar biasa karena saya mixed married kawin campur. Saya Jawa, istri Tiongwa, saya sanguin istri pragmatik, saya orang yang penuh optimisme, dia pesimis. Waduh, dari segi kalangan ekonomi, saya kalangan, ah kalangan apa nyebutnya ya? Kalau gadis kemiskinan di lobby, maka konglomerat lantai 30, keluarga istri saya lantai 8, saya basement yang kelima. Nah, perbedaannya dalam segala hal, lalu mengenai rahasia bisa bahagia di dalam perbedaan, saya tulis buku judulnya Kekasihku Setelah Menikah. Gimana setelah menikah ini kita masih seperti kekasih yang bahagia, maka terimalah pasangan apa adanya. Menikah tidak untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Lalu, bangun sikap-sikap hidup bahagia, pilihlah untuk bersikap bahagia ketika keadaan tidak seperti yang diharapkan. Apa itu sikap hidup bahagia? Misalnya, kita itu bahagia kan kalau dibutuhkan. Orang bahagia juga kalau ia berperan. Sebagai contoh, misalnya di kantor, Anda dikasih anak buah, semua pekerjaan tanggung jawab dialihkan ke dia. Anda tidak dibutuhkan. Anda bukan bahagia, Anda was-was. Nah, demikian juga dalam pernikahan, maka berperanlah. Misalnya, pasangan Anda punya kelemahan, dia tidak rapi, Anda rapi. Wah, Anda merapikan sebagai panggilan hidup, sebagai hobi, sesuatu yang dikerjakan dengan suka cita, melihat tidak rapi, Anda merapikan dengan bahagia. Nah, pertama Anda bahagia karena berperan. Dan pasti pasangan Anda akan membutuhkan Anda. Waduh, kalau saya tidak nikah sama kamu, keluarga rumah ini berantakan, untung saya menikah kamu, terima kasih ya. Ah, dibutuhkan. Pasangan Anda mungkin tidak teliti, pelupa, biarkan dengan lupanya. Dia akan meminta Anda untuk mendampinginya keliling dunia. Nah, kenapa? Kalau dia pergi pesendirian, paspornya ketinggalan di hotel, kunci kamar jatuh, boarding pasnya lepas, hilang. Banyak sekali yang kelupaan. Dia akan berkata, aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Nah, kita berperan dengan bahagia. Bukan ngomel-ngomel marahin, wah, sudah, sudah, dia ajak sekitarisnya saja keliling dunia, tidak mengajak yang bawel satu ini. Nah, Anda berperan, Anda dibutuhkan. Berperan dan dibutuhkan, Anda bahagia. Jadi sebenarnya sederhana, bangunlah sikap hidup bahagia. Dengan pasangan Anda yang berbeda, lengkapi kekurangannya, terima dia apa adanya. Itulah cara menjalani kehidupan dengan bahagia. Tidak ada manusia yang diciptakan sempurna oleh Tuhan. Artinya setiap orang pasti membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Nah, demikian juga dalam pernikahan. Idealnya seharusnya suami istri itu menjadi tim yang hebat, yang saling melengkapi. Tapi banyak terjadi, bukan? Orang itu akhirnya malah menyadari. Wah, yang melengkapi saya ini bukan pasangan saya, tapi sekitarisnya, kongsinya, sahabatnya, temannya. Akhirnya pasangan hanya tinggal menjadi teman tidur, bukan teman hidup. Karena itu, jangan sampai Anda membiarkan pernikahan Anda larut menjadi suasana seperti ini. Karena sebenarnya pasti bisa, Anda pasti bisa menjadi tim yang melengkapi pasangan Anda. Tapi kalau Anda tidak mau, Anda malah menyalahkan, merendahkan, mengkritik. Waduh, ya sudahlah, bubar saja. Atau tidak bubar, melanjutkan pernikahan tapi diam-diam menderita. Itu bukan kehidupan yang Anda atau pasangan Anda inginkan, bukan? Karena itu mulai hari ini, mari kita sadar dan membangun. Saling melengkapi, saling menerima, saling berarti, saling dibutuhkan, saling membutuhkan. Karena masing-masing berperan sesuai dengan minat bakat talenta kesenangannya dengan sukacita, termasuk dalam melengkapi pasangannya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Lembang. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!